Momen Ramadan menjadi berkah tersendiri bagi pedagang karpet di kawasan Parit 1, Kota Kuala Tunggal. Dalam momen satu tahunan tersebut, penjualan karpet meningkat hingga 3 kali lipat dibandingkan hari biasa. Jika pada hari biasa penjualan hanya mencapai 3 karpet per hari, pada bulan Ramadan ini, penjualan karpet meningkat menjadi 10 karpet per hari. Penjualan karpet pada momen hamil 7 mendekati Hari Raya Idul Fitri diprediksi meningkat. Salah seorang pedagang karpet di kota Kuala Tunggal, Daus, mengatakan, mulai awal Ramadan hingga saat ini, karpet dibutuhkan guna mempercantik ruangan rumah. Omset yang dirahup selama bulan Ramadan mengalami lonjakan penjualan. Pada hari biasa, pendapatan hanya berkisar di angka Rp600.000 per hari. Namun pada bulan Ramadan, pendapatan yang dirahup hingga mencapai Rp2.500.000 per harinya. Untuk jenis karpet yang laris dijual, didominasi berukuran besar yakni 2x3 meter persegi. Alhamdulillah lah, Bang. Kalau untuk bulan Ramadan ini agak ramai lah daripada hari biasa. Kalau hari biasa kan tak begitu nian kan orang untuk kebutuhan hambal. Kalau untuk lebaran ini memang orang untuk lebaran kan berkuasa. Jadi itulah, Alhamdulillah lah. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan. Terima kasih.